Iya, suasana pergantian tahun baru di Jambi secara umum terlihat aman dan terkendali. Untuk itu Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memuji kolaborasi dan sinergitas seluruh jajaran TNI Polri di Provinsi Jambi yang telah menjaga situasi keamanan di Jambi sehingga kondusif. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri Zoom Meeting dan Pemantauan Pengamanan Malam Pergantian Tahun bersama dengan Kapolda Jambi, Irjen Paul Rusdi Hartono, dan Rem 042 Gapu Jambi, Sekda Provinsi Jambi, PJ Wali Kota Jambi, dan sejumlah penjabat utama Polda Jambi. Pelaksanaan Zoom Meeting dan Pemantauan Pengamanan Malam Pergantian Tahun dilaksanakan di pos PAM Tugu Kerisi Gincai, Kota Baru, pada Minggu 31 Desember malam. Adapun pemantauan pengamanan pergantian tahun ini dilihat dari layar CCTV di seluruh titik yang ada di Kota Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, pada kesempatan ini menyebutkan, berdasarkan pemantauan pengamanan malam pergantian tahun 2023 ke 2024 di Kota Jambi terpantau aman dan kondusif. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan pergantian tahun baru ini. Lebih lanjut, Edi Purwanto mengajak dalam momentum pergantian tahun ini, hal-hal di masa lalu tahun 2023 menjadi pembelanjaran yang berarti bagi semua. Edi Purwanto berharap tahun 2024 ini memberikan rasa optimis dan semangat baru. Atas nama pemerintahan Provinsi Jambi, saya Pak Kebenur untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran Kota Jambi, kemudian Pak Dantren dan seluruh jajaran TNI di Provinsi Jambi, yang telah menjaga situasi keamanan di Jambi sehingga kelusif. Lalu itu mari bersama-sama, masa lalu 2023 menjadi pelajaran berarti bagi kita, dan kita tetap di 2024 menjadi jiwa-jiwa yang optimis, menjadi masyarakat yang selalu menemparkan empati, menuju masyarakat madari, masyarakat yang baik, dan menuju Indonesia yang berdikari, berdaulat, dan aman tersebut seperti itu. Sekali lagi, selamat tahun baru buat kita semua, mari bersama-sama kita dedikasikan diri kita semua buat negara dan bangsa. Pak Kapolda, Pak Dantren, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.